Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen namatin game Aerial Knight Never Yacht. Akhirnya di video kali ini kita bakalan kelarin. Soalnya gue udah gak kuat, asli. Awal-awal sih asik ya, cuman makin ke belakang ya. Yang mudah-mudahan bisa menamatkan dengan baik. Kita langsung masuk aja lah ya ke gamenya. Gue bingung mau ngomong apa. Yuk! Akhirnya level 12. Satu level lagi berarti ya. Eh kepencet ya tadi. Nah, normal kayak gini. Variatif sih boleh, variatif. Tapi menyiksa orang loh, variatifnya. Kenapa mendarat gue kayak gak tau mau ngapain gitu. Eh, iya iya. Ini tuh bisa lewat bawah gak sih? Oh, gak bisa ya. Nah, sarana aja gitu. Oh, kayak kolongnya muat. Eh, salah. Ini satu level tuh sebenernya dia cuman bikin track-nya tuh cuman sekian doang. Tapi di-looping terus. Ya, gue gak salah sih. Apa namanya? Gak bisa nyalahin yang bikin gamenya juga sih. Maksud gue tuh kalau misalkan Emang mau dibikin kayak gini Lebih agak dipanjangin lagi Variasinya tuh jangan sama semua. Mati kan gue? Tiap kali ngomongin jelek. Aduh. Oh, enggak. Ini bukan karena gue. Eh, bukan karena gue ngomongin. Cuma karena gue aja yang kurang. Eh, salah gue. Oh, untung bisa. Lelah. Jauh lagi ya. Nah, ini nih. Sah. Sah. Jadi kalau ada yang bikin gamenya Ultra Realistik Aduh. Pas bagian slow mo-nya Asik banget sih dilihatnya. Yes, udah kelar kah? Belum. Oh, iya ya kan. Karena ini game yang berlatar di Jepang juga. Kenapa musiknya nggak ada Jepang-Jepangnya ya? Menurut gue kalau pakai IDM Jepang gitu yang NK tapi versi IDM jauh lebih menarik sih ini game. Terus apa? Gitarnya itu diganti sama suara apa? Alat musiknya gue lupa namanya. Pokoknya itulah yang senar-senarannya versi Jepang gitu. Iya, mati. Aduh. Cepat banget ya. Enggak-enggak. Itu gara-gara gue lari tadi. Kalau tidak lari sepertinya sih aman-aman aja. Jauhan. Jauhan lo cepetan. Nah. Nah. Wah. Untung aja. Sabur Game-game kayak gini tuh sebenernya menyenangkan Untuk dimainkan Tapi kalau misalkan Terlalu repetitif ya Bosannya juga Akhirnya Oke Scene terakhir kah? Eh scene terakhir Level terakhir Kita lawan bos Alias diri sendiri Sepertinya nih Oh dia kakinya ini ya Ada kecatatan Yang kaki kirinya ya Musiknya majestik banget nih Pasar kali majestik Kalau mau pake rap Rap jepang juga oke Mau lu apa sih Tadi lari gak bisa Gue mati ya sih itu lagi dong Aduh Bosan-bosen dulu sama lagunya Hah? Apa ini? Kok Ngulang aja dari sini dong Wah kacau Wah kacau Oh ini tetap sama lagi WSD-nya Aduh Agak-agak Keder ya Wah Oke oke Terakhirnya ini Menarik sih Eh Tala Oh no Jangan bilang Oh gak gak Gue pikir Ngulangnya dari awal lagi Sakit hati gue sih Kita kan dari awal dibiasakan untuk ngadepnya ke kanan mulu ya Pas begitu jalannya ke kiri Kagok sih bener Uh untung nyampe ya Wih Mereka akan bertemu di tengah-tengah nih sepertinya Untuk duel Fantastis Gue kira Yang ini diri dia sendiri juga Ternyata bukan Lah 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 Sampai mana lagi tuh Oke Baru nih Sebenernya tombolnya sama sih Cuman karena persepsinya Apa Karena arahnya beda Jadi Kayak munculin persepsi baru gitu Oh no Ulangnya dari sini lagi Fokus Bagian turunnya itu loh Kayak makan waktu buat Mana nih Belum ketemu-temu Nah oke Eh kok Tempat ini Yang familiar tadi Pas pertama kali bukannya Turunnya disitu ya Terima kasih telah menonton Ya Kenapa makin kebelakang gue makin banyak diem Aduh Hampir Hampir loh Aduh Aduh Kenapa tuh Anjing gonggong ya Ya elah Bentar-bentar Gue ngecek CCTV dulu Oh Takutnya ada paket Begini ya Kalau tinggal sendiri Weh ini masih lama gak weh Asli Nah 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 Ya Masih lanjut Nah ini kelihatan Jepang banget nih Tempat Aduh 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 Boleh lah Ini kan lagi main gue Maksudnya Menyianyikan Kesempatan Asik Masalahnya tuh Kalau fokus gue harus diem Ini video sepi banget Kalau gue gak ngomong Capek Tangan lo bisa ngajak lo gak sih Ayo lah Mau sampai kapan ini Udah stage terakhir ini Gue Langsung akan bisa Uninstall game Lari-lari-lari Tendang dan berlari Lo masih lama gak Ketemunya Kayaknya gue Aduh Never yield Oke Never yield Ini lama-lama kayak rock light Nih Memang cocok sih ini game Namanya Never yield Aduh Gue ngapain dah Bodoh banget dah Asli Sadar 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 Bangun Bangun Fokus Eh Kayak key sendiri gue Kayak kuning A Merah A W Apa sih B B B B B A S D S D S S lagi A D A A A A D A D A W E Jump S D S S S A S A A A A A A A A D A D A D A A A A W W Duh Kenapa sih W itu disebut W Nyusahin tau gak Kenapa gak W Gitu Ah 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 Never Oh Nggak Nggak Untung 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 Tidak terlalu jauh Mengulangnya Ya kenapa coba W itu enggak Jadi W Lagian juga dia bukan W Itu W Aneh-aneh aja Kalau gue jadi Eh Nggak juga ya Kalau gue jadi presiden Amerika Gue akan merubah Pronos W Jadi W Eh Pronos W Jadi W Siapa lalu ya Eh Sepertinya sih Ini udah Mau deket ya Sepertinya Hah Masuk loh Gue pikir Jeblos kebawah Dia Oke 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 A A S D W W S D A A W D S Oke Lah Nggak ketemu dia Apa nih Andinex Kita lihat Apakah kita masih bermain Dope Dope news Dope news Uh Apa tuh Animasinya kayak previs Dah Kok bisa begitu Kok bisa begitu Cepet banget dah Menang kita Menang kita Ya iyalah Main karakter selalu menang Nah ini tuh Cloningannya ya Oke Akhirnya Masuk ke Kredits Yang udah gue tunggu-tunggu Dari awal Bukan karena game Game nya jelek sih Game nya ya oke Oke aja lah Soso Apalagi gue dapetnya kan Gratisan dari Epic Games Makanya Tidak menyesal Memainkan game ini Kalau beli Mungkin sedikit menyesal sih Tapi Kalau harganya Di 20 ribu Yaudah lah Relain aja Tapi Menurut gue sih Overall Untuk game belanya Ya Lumayan menarik Kita jadi harus Menghindari obstacle Dengan cara Ngeklik Tombol-tombol Yang Sudah ditentukan Dan ya ini kan game Tipe-tipe side-scrolling Yang biasa aja Jadi Fokus kita cuman Ngelewatin obstacle-stacle Yang ada doang sih Udah itu doang Gak ada Tambahan apapun Tidak ada battle Tidak ada platform Jadi Pure side-scrolling Wih Ada apa nih Ada after credit Mereka berdua Tiba-tiba Jatuh Dan Disambut sama Sosok misterius Yang kita gak tau siapa Wih Dui-dui perang Yang satu defense Yang satu attack Ya Yang kreatif Dari sini Paling cuman Di beberapa Level ya Dia kayak Merubah sudut pandangnya Jadi ke atas Merubah sudut pandangnya Jadi kebalik Selain itu Udah gak ada yang Menarik Karena gameplaynya Mayoritas sih Membosankan Gak ada perkembangan Apapun Jadi main 3-4 level Juga lo udah Kerasa Bosen Apalagi Aset-aset yang digunakan Juga sama Dalam satu level itu Bahkan ada pengulangan Berkali-kali Gak itu sih Dari gameplay sedikit Membosankan Ke belakang-kebelakang Awal-awal sih Gue Lumayan nih gitu Terus Kalau grafis Ya gue gak masalah Dengan grafis kayak gini 3D-nya Meskipun Simple Tapi tetap enak Dilihat Karena Apa ya Art style-nya tuh menarik Cuman bagian animasinya itu yang jelek Previous banget Masih draft banget Gerakannya sangat Patah-patah banget Gue gak tau sih kenapa Mungkin ya Karena menghemat Waktu Terus juga Tim yang mengerjakan juga gak terlalu banyak Mungkin karena hal itu Makanya animasinya Kurang bagus Tadinya gue gak masalah Tapi Beberapa adegan tuh kayak Impact-nya kurang Terus juga Gerakannya kurang pas Rasanya jadi aneh Dilihatnya Terus Kalau musiknya Gue udah ngeluh Dari sepanjang game Oke Kayaknya gue mesti ralat Beberapa pernyataan gue Selama gue Dari main game pertama Soalnya gue emang Biasanya tuh gak pernah Ngebacain deskripsi Dari gamenya Sebelum gue Melakukan impress Di awal gue Dan di game ini tuh Gue gak melakukan impress Di awal Makanya Gue bener-bener buta Sama game ini Dan cuman tau tuh Ya dari pengalaman gue main Jadi gue gak ngomong Apa adanya Seadanya Sembarangan Yang mana ternyata gue salah Setting tempat Dari game ini tuh Dia di Detroit Justru Dengan style nya itu Futuristik Tokyo Ya makanya Musik-musiknya tuh Gak ada yang Jepang banget Dan di Detroit tuh Setelah gue cari tau Mereka terkenal Dengan musik-musik Yang soul Gospel Ataupun Jazz Makanya musik Di dalam game ini tuh Seperti itu Nyawanya Udah seperti yang udah gue bilang Kayak Apa ya Kayak kurang masuk Gitu ke gamenya Tapi gue kasih Pujian karena emang Musiknya tuh enak Tapi bukan Di game ini Game ini tuh gak cocok Dengan musik itu Musik itu Lebih cocok buat Musik-musik lobby hotel Dan sebagainya Yang tempat-tempatnya tuh Tenang Santai Relax Kalau dari replayability Ya udah gak mungkin sih Gue mainin ini Karena Satu kali permainan aja Udah Membuat vertigo gue tuh Kumat Juga berapa adegan Kayak Adegan larinya Atau gak Panning kameranya tuh Terlalu cepet Makanya bikin Seref Mungkin ya Seref di kepala gue Jadi ketrigger Vertigo-nya Apalagi juga Pas berubah Sudut pandang Itu juga bikin gue Gak nyaman Untuk mainin game-nya Yah Menurut gue sih Kalau gue suruh kasih rating ya Game ini ya 5 per 10 aja lah Mungkin beberapa orang Bakalan suka Karena Mainnya simple Bisa jadi Sebuah tantangan Buat mereka sendiri Untuk main Versi endless-nya juga Tapi Buat gue sendiri Ya udah Game ini Lewat gitu aja Dan setelah gue cari tau Game ini Aerial Knights Never Yield Itu dia ngerilis Updatenya Namanya ada Aerial Knights Never Yield DA Update Itu mereka Nawarin Grafis yang udah Di update Terus juga Ada bonus levelnya Baru Sama story-nya juga Baru Dan juga levelnya Update lagi Dan ditambah lagi Ada musik baru Makanya Pas gue ngecek Di trailer-nya Menurut gue Musiknya jauh lebih enak Yang ini Yang baru Yang DA update ini Karena begitu nonton trailer Musik itu kayak Ngebangkitin semangat lo Untuk mainin game Sementara kalau di Game yang ini Gue gak ngerasa Seperti itu sih Untuk mainin game Dengan musik yang kayak gitu Dan Respect buat Para pembuat musiknya Ternyata dia Bener-bener Seniman-seniman Autentik dari Kota Detroit Dan gue mau kasih Satu pujian lagi sih Buat Digital painting mereka Gambar-gambarnya Bagus banget Tapi kenapa Animasinya kurang gitu loh Mudah-mudahan sih Yang di DA update itu Jauh lebih bagus ya Gak tau Apakah dia Bener-bener total Animasi ya juga Di update atau enggak Tapi kalau diliat Dari trailer aja Dia sedikit lah Perkembangannya Terus juga Buat kalian yang mungkin Suka sama game ini Kalian bisa nungguin Game-nya dia yang kedua Itu judulnya adalah Aerial's Night We Never Yield Yang udah di-teach Di after credit Dari game ini Gue gak tau sih Kapan tuh game rilis Dan trailer-nya Dari Aerial's Night We Never Yield Itu baru rilis Minggu lalu Makanya Kayaknya sih emang Belum rilis Dan belum ada Tanggal pasti Untuk keluar Game-nya kapan Ini ya Kalau kalian lihat Dari trailer-nya Yang baru Itu Menurut gue jauh 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 Lebih improve lagi Dari animasinya Berubah Lebih smooth lagi Terus Lebih enak dilihat Gak previs Kayak game yang ini Terus juga Editingnya juga Makin mantep Terus Mereka juga Nawarin Ada dialog-dialog Kecil lah Perkembangan dari Game pertamanya sih Berasa banget sih Gue salut sama Developernya Good job Terus juga Pas gue ngecek-cek Twitter ya Kayaknya ini Karakter yang ada Di gamenya Itu karakter dari Makernya sendiri Soalnya mirip banget Tapi keren sih Gue akuin Digit lah Paintingnya tuh Keren-keren banget Gambar-gambarnya tuh Tipe-tipe gambar Komik-komik yang Cakep Komik-komik US Yang keren banget Yaudah mungkin Segitu aja dulu kali ya Untuk permainan gue Di game Aerial Night Never Yield Kita emang gak boleh nyerah Mainin game ini Karena Ya lu harus Kuat-kuatin diri lu Untuk main game ini dah Tapi yaudah segitu aja Thank you banget Yang udah nontonin gue Mainin game ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Terus juga Follow akun sosmed gue Gue Zeno Bye-bye Bye-bye